saran saya untuk yang takut murtad keluar dari Islam, saya katakan jangan takut dalam pribadi saya walaupun penganiaan yang kita hadapi tantangan yang kita hadapi walaupun harus dipujikan keluarga jangan takut ada gak CC yang ingin sampaikan mungkin ke teman-teman CC mungkin atau teman-teman kita Kristen yang lainnya mungkin ada yang sempat berpikir seperti CC tapi takut melangkah mungkin takut inilah, takut itulah tips dari CC ini, supaya berani melangkah dan bisa menerima kebenaran oke, nah untuk teman-teman semua sih, kalau bagi yang still in Christian, sometimes kalau kalian pegang agama itu, pelajari dulu, yakin gak kalian agama itu tuh bener فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَ أُوْرِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا Ya Salom ya Puji Tuhan Saran saya untuk yang takut murtad keluar dari Islam Saya katakan jangan takut dalam pribadi saya Walaupun penganiaan yang kita hadapi Tantangan yang kita hadapi Walaupun harus dipucilkan keluarga Jangan takut saya orang yang dipucilkan keluarga Terima Yesus Harus mengalami menjadi seorang gelandangan Tidur dari emperan ke emperan Jangan pernah takut Saudara Mahkota kehidupan yang Tuhan berikan Pasti ada dalam pribadi kita Memang saya katakan ikut Yesus itu pikul salib Kita siap dianeya Kita siap dikucilkan Bahkan kita siap diusir Saudara Tapi ketika kita bertahan ikut Yesus keluar Murtad keluar dari Islam Jangan pernah takut Yang terpenting Tuhan pasti akan bela kita Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Melangkah terus maju bersama dengan Tuhan Tuhan akan bela kita Memang banyak tantangan ketika kita ikut Tuhan Yesus Banyak kerintangan yang kita hadapi dalam kita ikut Tuhan Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Jadi saudara pada malam hari ini Saudara yang mendengarkan channel ini Saudara jangan pernah takut Saran saya untuk selalu jangan pernah melangkah Sekali melangkah saya percaya Ada penyertaan Tuhan Ada pembelaan Tuhan Saya bertahun-tahun dikucilkan oleh keluarga saudara Dicoret dari daftar keluarga Tapi Tuhan begitu baik buat saya Saya gak sendirian Banyak saudara-saudara yang seiman Saya menganggap seperti saudara sendiri Bahkan melebihi Bayangin saya seorang guru agama Islam Terus mengalami pengucilan Dikucilkan menjadi seorang gelandangan Tidur dari emperan-emperan Dari toko ke toko Hanya untuk apa? Hanya untuk Yesus saudara Mendapat kebenaran Mendapat Panggilan Tuhan yang begitu dahsyat Saya tidak pernah takut Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Saran saya Untuk saudara yang takut murtad Keluar dari sana Jangan takut Disini saya mau menceritakan Kemualafan saya Jadi sebetulnya saya mualaf Itu kan baru tahun lalu Tapi saya mencari Ketuhanan itu sejak SMP Gitu Cuman saya belum memberanikan diri Untuk pindah Karena saya masih Tinggal sama orang tua Jadi saya takut kalau diusir Saya mau tinggal di mana Gitu kan Jadi Saya udah bekerja pun sekarang Ya saya berpikir Saya bisa menghidupi diri saya sendiri Gitu Kalaupun nantinya Saya diusir gitu kan Tapi Ternyata Singkat cerita saya Sudah Jujur sama orang tua saya Orang tua saya Orang tua saya Tidak terima Saya pindah Memang saya mewajarkan itu Karena kan orang tua Gitu kan Karena saya memang lahir Itu katolik Semua katolik Tapi Keluarga saya pun Juga ada yang islam Memang dari tante saya Itu ada yang mualaf juga Dua orang Gitu Jadi Sepupu-sepupu saya Juga banyak yang islam juga Gitu kan Memang keluarga toleransi juga Sih sebenarnya Gitu Cuman Karena saya keluarga katolik Emang agak Susah sebenarnya Gitu Jadi Pas saya Jujur saya pindah Setelah tiga bulan itu Memang orang tua saya kan Sekarang bekerja di Arab Karena Lagi apa Karena perminyakan Jadi Dinasnya Pindah-pindah Sekarangnya di Arab Gitu kan Sama orang tua saya berdua Abis itu Saya cuma video call Jujurnya Saya jujur Saya bilang saya pindah Berarti belum pernah ketemu Selama Sudah Sudah Akhirnya Ketemu pas Desember Pas desember Buat Natal Jadi sudah mengetahui Orang tua Saya jujur Tapi orang tua saya bilang Saya bercanda Dibilang saya Dari mana kamu Gitu Saya bilang Hidayah Gitu loh Saya bilang udah dari SMP Segala macam Ibu saya gak percaya Gitu Saya bilang Hidayah itu kan Yang tahu Cuma diri sendiri Sama Allah Saya bilangnya gitu Mau bagaimanapun Saya mau cerita Sama siapapun Orang gak akan percaya Saya bilang kayak gitu Ke ibu saya Akhirnya dari situ Saya selalu ngobrol Sama ibu saya Saya dipukulin Jadi ada Ada perlakuan Tidak menyenangkan Karena saya Dipukul bagian mana Muka Semuanya sih Oh semuanya Jadi Soalnya saya sempat berdarah Berdarah juga kan Oh sempat berdarah Oh bibir Jadi pas saya ditampar itu Berdarah bibirnya Sampai berdarah ya Tapi waktu itu Belum sempat ngambil foto ya Aku ada Oh ada Terus itu yang kejadian pertama Saya tetap bilang Kalau saya Sudah islam Sudah fix ya Sudah bilang Tapi selama ini Saya Untuk sholat lima waktu Saya menutupi diri Di kamar Karena saya takutnya Ibu saya Lebih Mumpul gitu Oh ya Takutnya lebih emosi ya Karena Terus ini C Ada gak CC yang Ingin sampaikan Mungkin ke Teman-teman CC Mungkin Atau teman-teman kita Kristen Yang lainnya lah Mungkin ada yang Sempat berpikir Seperti CC Tapi takut melangkah Mungkin takut inilah Takut itulah Apa nih Tips dari CC Supaya Berani melangkah Dan bisa menerima kebenaran Oke Nah Untuk teman-teman semua sih Kalau bagi yang Still in Christian Sometimes Kalau kalian pegang agama itu Pelajari dulu Yakin gak kalian Agama itu tuh benar Karena Sama kayak Jalan hidup ya Jalan hidup kita juga Mesti yakinkan benar tuh Harus kita pelajarin dulu Baru kita tahu nih Ini Agamanya benar Atau tidak Abis itu keimanan kita Apakah benar Atau tidak Pelajari dulu Dan kalau misalnya Kalian takut untuk melangkah Dan Kalian takut untuk misalnya Oh Saya takut nih Saya mau mulai mempelajari Islam Ataupun saya mau mempelajari Saya ngeliat mualaf-mualaf Saya ngeliat Oh Apakah Misalnya kayak Gue mesti mualaf Gue mesti jadi kayak Si Natalia Atau kayak aku Atau misalnya kayak Kodondi Dan lain-lain kan Apakah mesti langsung begitu Enggak juga gitu loh Setiap perjalanan mualaf itu Berbeda-beda Jadi Jangan langsung Jangan langsung shock Aduh Nanti aku mualaf Aku mesti gini 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 There is no demands By the end of the time Yang misalnya kayak Sisi dan aku lakukan itu Itu dari diri kita sendiri Memang kita mau melakukan Melakukan Kita mau melakukan dakwah lah Istilahnya ya Kita mau melakukan dakwah Karena kita sudah tahu Dulu seperti apa Kita gak mau nih Teman-teman kita juga jatuh Fall to the same place Jadi Bagi teman-teman yang mau Mempelajari Islam Pelajari lah Pelajari dulu Dasar-dasarnya Dan tidak ada paksaan Again In Islam Jadi ada paksaan Kalian tuh Mesti harus belajar Terus kalian mesti Wajib nih Syahadat Wajib nih mualaf Langsung Enggak Kalian masukin aja Ke hati kalian dulu sendiri Kalian pelajari Apakah hidup kalian Akan be better When you actually Have a good foundation Tentang keagamaan Apakah hidup kalian By the end of the time Kita hidup tuh mencari Kebahagiaan Just money Dan rohaninya kita Kebahagiaan rohani itu Seperti apa We are happy gitu loh Kita happy Kita tentram Kita damai Whatever things happen in our life Kita bisa tetap damai Nah Kita bisa gak nih Tetap damai Tetap bahagia Dengan Prinsip agama Yang sekarang kamu pegang Dan kalau misalnya Kamu tidak bisa Memegang prinsip agama Kamu gak terlalu mengerti Prinsip fondasinya Seperti apa Dan kamu cuma Ikut-ikutan orang Mending kamu belajar Gak rugi kok belajar Bahkan even if you just Learn sedikit Oh misalnya Islam Islam Dasar-dasar Dasarnya tuh apa Mesti melakukan apa Dan misalnya Kenapa kita mesti sholat Ini deh Coba belajar aja Kenapa kita mesti sholat Apa tujuan untuk sholat Mungkin itu bisa Make inspire you To make your heart better Ataupun Masalah-masalah Anda mungkin Anda bisa selesaikan Dengan itu Ataupun coba Untuk melakukan sholat Even like teman-teman Kita di Christian You have to know Christian Orthodox juga Menyembahnya Lakukan seperti sholat Lakukan seperti sholat Betul Mirip Jadi boleh Untuk dicoba Dipelajari Itu sih Kalau dari saya Tapi ini juga ya Cik Kalau pandangan orang Sebelum masuk ke Islam Orang melihat Islam itu agama yang sulit Agama yang ribet Dan bahkan Semua itu full Arab Dan kita orang Indonesia awam Apalagi kan Kayak ngerasa Itu tuh sesuatu yang ribet Sebenarnya Cik Setelah mau alaf Cik merasakan itu ribet Atau mudah? Enggak sih Enggak ribet Karena yang ribet Yang buat ribet Itu diri kita Kita suka memperlibet Barang yang mudah gitu loh Barangnya udah mudah Tapi kita perlibet gitu Jadi gini Kalau misalnya kita masih saat Kita mu'alaf Habis itu mungkin Anda bilang Kayak Oh saya cuma mau mu'alaf Karena saya percaya ada Islam Saya bisa Saya cocok ke ajaran Islam Saya mau menjadi Islam Tapi Anda bilang Saya gak bisa sholat nih Saya gak bisa sholat Saya gak bisa bahasa Arab Saya gak bisa ngaji ya Saya gak bisa baca Al-Quran Tapi yang harapnya Karena kan ada tafsirnya juga Di sebelahnya tuh ada tafsirannya ya Yang saya juga masih pakai Sampai hari juga masih tafsiran Karena saya juga gak bisa bahasa Arab Saya juga masih belajar Ikro dan ikro satu gitu ya Nah Jangan langsung ditakutin gitu Karena kita kan masih mu'alaf Dan Allah tuh Maha 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 menyangkupi kita istilahnya Jadi sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing Jika Anda baru menyangkup Misalnya Anda baru mu'alaf Dan sholat Anda hanya sanggup Bisa hanya di Al-Fatihah Atau Sisa yang Anda masih mengikuti Sudah sah Karena kan Not because you intentionally Bukan karena kita berniat Tapi memang baru Kita baru mampu segitu Jadi sudah oke Tapi asalkan Anda disertai dengan pelajaran-pelajaran lain Supaya sholat Anda lebih baik Karena Dalam-dalam setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat itu Mempunyai tujuan maksudnya masing-masing Artinya juga itu berbeda masing-masing Dan itu bagian dari Kelengkapan penyembahannya kita Jadi jika dipelajari masih awal Tidak bisa sampai sempurna Gak apa-apa It takes time It takes time Some people bisa dalam satu bulan Dua bulan bisa oke Tapi ada juga orang yang bisa mengambil dalam satu tahun Tapi tetap belajar Tetap belajar Dan mengikuti aslinya Betul Jadi gak ada Aku gak bisa begini nih Aku gini aja deh Ya jangan Itu nanti kayak sebelah lagi Kalian ikuti saja akhidah-akhidah Paling gampang juga sholat itu Kalau misalnya kalian tidak bisa Kalian tinggal minta bantuan muslim lain gitu loh A lot of muslim itu sangat bersedia untuk bantu kalian Apalagi kalian bilang Bilang aja Kamu mu'alaf Sudah Dan banyak yang rebutan ngajarin ya Iya banyak rebutan ngajarin juga Untuk dapet jari ya Iya dan kalaupun Misalnya Anda tidak ada Anda bilang Oh sekitar lingkungan saya Gak ada nih orang muslim nih Ada mu'alaf-mu'alaf center All around the world gitu loh Cici bisa sholat berapa lama setelah mu'alaf sih? Saya Setelah saya dibina Sama Ustadz di Ayasofya Di Malang Di Malang Di Malang Saya baru diajarin cara sholat yang benar tuh Saya baru diajarin cara sholat yang benar Itu sekitar satu bulan lebih Satu bulan Satu bulan Ya satu bulan lebihnya itu Baru saya bener-bener sholatnya tuh Udah mulai gak reku Agak aneh ya Saya rekuin kita tuh Apalagi lokaatnya Rokaatnya sometimes kita kemis kan Nah Itu tuh kita mesti pelajarin memang Dan enggak apa-apa Namanya kan proses pembelajaran Kamu gak mungkin tiba-tiba bisa langsung Kalau kamu langsung dipertahankan Kamu yakin kamu sebelumnya Kristen gitu Karena biasa Saya kan beda Beda gitu loh Apalagi cara melipat kakinya Ataupun cara duduknya Cara rukunya Dan bahkan saat kita Misalnya Posisi tangannya dimana itu kan Perlu pelajar ya Salah-salah dikit gak apa-apa Namanya juga belajar Namanya masih belajar Namanya masih belajar Gak apa-apa Gak susah kok Kan emang peribadatan kita Peribadatan kita yang penting itu adalah Sholat Masalah ngaji Baca Quran Dan lain-lain itu Tidak Tidak mesti dipaksakan 100% Langsung jadi Enggak Enggak juga Dan selama sholat Cece Ketentraman hatinya gimana C Mungkin kalau dulu Cece kan ibadah Cuma sekedar ke gereja Apalagi masa-masa ATS Tiga tahun itu ya Gak percaya Yesus Tuhan Tapi hanya sekedar Ya rutinitas gitu Tapi saat Cece sholat Pikiran hati Cece Kayak gimana C Pikiran hati kita Ya berserah kepada Allah Jadi apapun yang terjadi Kita usahakan semaksimum mungkin Kita berusaha Sesuai kemampuan kita Tapi kalau memang Kandak Allah Harus seperti A Yaudah kita ikutin A Berarti benar-benar berserah diri Berserah diri Berserah diri Namun berusaha ya Jadi kita berusaha dulu Dan biarkan Allah yang mengaturkan Memang ada nasib yang bisa diubah Dan nasib yang tidak kita bisa ubah Pastinya tenang ya Cece ya Karena udah gak ada keraguan lagi Ini Tuhannya udah bener nih Sesuai dengan akal sehat kita ini Betul Dan apapun yang terjadi di hidup saya Memang kandak Tuhan gitu loh Memang jalan hidup saya seperti ini Saya menerima Jadi kita tidak mudah mengeluh Kita gak mudah Mencacimaki hidupan ini ya Kita gak mudah bilang Kok hidup orang enak Kita gak mudah silek dengan orang Karena kita tahu Jalur kita semua beda-beda Begitu Terima kasih